Intro Keluhan siswa Wandewan Guru SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin disikapi langsung Komisi 3 Wankomisi 4 DPRD Banjarmasin Wantinya akan secepatnya menggelar rapat dengan pendapat lintas komisi dengan mengundang pihak Piramid Swiss Hotel dan Armani Club Eksekutif serta SKPD Wan Perum Dapal Domestik Banjarmasin terkait permasalahan bau yang ditimbulkan diduga berasal dari limbah hotel Keluhan siswa Wandewan Guru SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin disikapi langsung Komisi 3 Wankomisi 4 DPRD Banjarmasin dengan melakukan infeksi berada ke sekolah yang berada di Jan Meratus Banjarmasin tengah ini beisukan Kamis 11 Agustus 2022 Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Hilya Aulia Waih Takuni Prima TV diselah-selah sidak memadahkan akan secepatnya menggelar rapat dengan pendapat lintas komisi dengan mengundang pihak Piramid Swiss Hotel and Armani Club Eksekutif serta SKPD Wan Perum Dapal Domestik Banjarmasin terkait permasalahan bau yang ditimbulkan diduga berasal dari limbah hotel politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan permasalahan ini harus bisa tertuntaskan Waih dengar pendapat nanti karena sudah sangat beresahkan siswa Wandewan Guru bahkan keluhan bau dari limbah ini sudah membuat sebagian siswa ada nang muntah-muntah Hilya Aulia menyatakan bila nantinya limbah nang berbau tersebut berasal dari hotel maka secepatnya harus ditanggulangi jangan sampai siswa yang menjadi korban lantaran proses belajarnya menjadi terganggu menurut Hilya Aulia limbah ini sangat berbahaya karena bisa mendatangkan penyakit apalagi kekanakan sangat rentan terhadap bau yang ditimbulkan dari limbah tersebut harus ada menghasilkan solusi yang baik karena ini berpengaruh sekali dengan pendidikan sekolah karena walaupun dibangun tetapi ternyata masih bau katanya tadi ada ibu dari orang tua mulut sampai muntah anaknya muntah berapa kali nah ini sangat terlalu ngaruh apalagi kalau ternyata air limbah itu malah menimbulkan penyakit nah ini kan anak-anak didi yang masih sangat sensibik dengan penyakit ini Hilya Aulia meminta SKPD terkait harus bisa terlebih dahulu menangani permasalahan bau yang ditimbulkan dari limbah ini supaya bisa memberikan kenyamanan di lingkungan SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya